Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelur sahabat dan seluruh rekan-rekan seperjuangan Justice Monitor dimanapun Anda berada Jumpa lagi dalam program Aspirasi Yah, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi Tak mempermasalahkan soal makin membengkaknya Jumlah utang Indonesia kepada Cina Imbas dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Biaya bengkak dari PT Kereta Cepat Indonesia Cina ini, KCEC Bakal menambah utang kepada Cina Development Bank, CDB Untuk menambal sebagian bengkak biaya proyek kereta cepat Apalagi pembengkakan biaya atau cost of run Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KCJB ini Mencapai 18,2 triliun rupiah Tinggi ya Hasil kesepakatan itu lebih rendah dibandingkan perhitungan awal Dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Yang mencapai 1,4 miliar USD Atau sekitar 21 triliun rupiah Sebelumnya, perwakilan dari pihak Indonesia dikirim ke Beijing, Cina Untuk melakukan negosiasi terkait cost of run Dengan Cina Real Waste Investment Corporation Beijing Yawan HSR Co. Limited Kemudian Cina Development Bank Dan National Development and Reform Commission NDRC Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sejak awal memang telah menuai kritik Dari sisi pendanaan Indonesia sangat bergantung kepada Cina Rencana ini Membuat sebagian publik cemas Namun tidak sedikit pula Yang mempertanyakan urgensi pembangunannya Logika bahwa proyek ini akan membuat masyarakat dapat Meringkas waktu tempuh Dan mengurangi kerugian logistik Akibat macet Harusnya disertai dengan persiapan dana yang juga memadai Di sisi lain Biaya yang harus masyarakat keluarkan Untuk memanfaatkan kereta cepat tersebut pun Membengkak dua kali lipat Prinsip ada harga Ada pelayanan Menguatkan pembangunan yang berasaskan logika kapitalisme Terlebih lagi bukan hanya Cina Pihak swasta pun ikut bermain dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini Menteri Luhut pernah menjelaskan bahwa Beberapa orang yang Pemerintah tahrik adalah Untuk mendanai proyek strategis Ia menilai wajar Sebab seluruh negara di dunia pun Banyak yang melakukannya Ia juga menyatakan bahwa Utang dan pembangunan proyek strategis itu Juga untuk rakyat Padahal Kenyataan di lapangan utang-utang tersebut Berdampak Ia tidak berdampak langsung kepada rakyat Situasi ekonomi yang tidak pasti Membuat rakyat kian tercekik Sejumlah kebijakan Kenaikan harga kebutuhan pokok Membuat rakyat harus banting tulang Dimana logikanya Utang tidak berdampak pada rakyat Bahkan kondisi rakyat kian terbebani Dengan pajak yang juga terus merangkak naik Tentu ini akan membebani rakyat Melayani rakyat Dengan melakukan pembangunan Adalah kewajiban negara Jadi tidak perlulah Sesumber bahwa utang itu juga untuk rakyat Selain menunjukkan sikap setengah hati Melayani rakyat Juga menunjukkan lemahnya Posisi negara Dalam menjalankan tugasnya Mengurusi urusan rakyat Terlebih Proyek yang disebut sebagai proyek strategis Lebih banyak menguntungkan para pemodal Daripada rakyat secara umum Dan ini faktual terjadi di berbagai Proyek-proyek strategis pemerintahan Jokowi Proyek kereta cepat yang pendanaannya Sebagian besar dari utang Sesungguhnya akan lebih banyak Menguntungkan pelaku bisnis Jelas rakyat mana Yang mendapatkan untung dari proyek strategis pemerintah tersebut Ini pertanyaan menggelitik Sejak undang-undang cipta kerja berlaku Dalam konteks ini perpu cipta kerja Negeri ini kian menjadi surga bagi para investor Negara-negara kreditur pun berlomba-lomba Mengajukan skema utang berkedok investasi Negeri ini juga kian ilihai mengejar utang dan investasi Prinsip pembangunan terwujud dengan investasi Seakan menjadi kunci kesejahteraan Padahal dibalik itu semua Banyak mudorot yang mengintai Apalagi kebanyakan obyek investasi di negeri ini Adalah proyek-proyek infrastruktur publik Contohnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini Kemudian juga jalan tol, bandara, dan juga pelabuhan Namanya utang yang berasal dari negara kreditur Tentu menuntut pengembalian yang besar Konsekuensinya pemerintah akan menaikkan biaya penggunaan infrastruktur Yang pembiayaannya berbasis utang ini Akhirnya ya rakyat kembali yang harus membayar itu dengan harga tinggi Jika demikian adanya Pengguna yang notabene adalah rakyat Akan makin terbebani dengan kenaikan-kenaikan biaya tersebut Fenomena ini terlihat pada pengelolaan jalan tol Untuk menjamin agar pendapatan investor tetap menguntungkan Tarif tol secara berkala dinaikkan Sudah clear kan? Siapa yang akan diuntungkan dari kenaikan tarif jalan tol ini? Investasi berkodo utang ini pun Dapat berujung pada berpindahnya Kepemilikan infrastruktur strategis kepada pihak asing Inilah yang sedang ramai menjadi pembahasan di media sosial Dimana salah satu infrastruktur strategis itu adalah Bandara Kuala Namu Mengutip dari bisnis.com Beredar opini di media sosial bahwa Bandara Kuala Namu Dijual ke India oleh pemerintah Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu Menyebut bahwa sudah ada bentuk penjualan saham Dalam pengelolaan Bandara Kuala Namu kepada pihak asing Menurutnya pengelolaan Bandara dan pelabuhan yang berlaku di dunia Terkait dengan dua hal yang utama Yakni otoritas negara dan bisnis Adanya otoritas negara membuat pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak asing Ini seharusnya dilakukan dengan pola betul-betul negara yang mengelola Direktur utama AP2 Muhammad Awaludin sendiri menjelaskan bahwa Pengelolaan dan pengembangan Bandara Internasional Kuala Namu Berjalan dengan skema kemitraan strategis berjangka waktu 25 tahun Benar bahwa kemitraan ini tidak bermakna penjualan aset Hanya saja pelan tetapi pasti penguasaan aset-aset strategis akan terjadi Seiring waktu seiring tidak mampunya negeri ini bayar utang Islam sendiri tidak memberi celah pihak asing untuk mengendalikan negara melalui jerat utang Investasi berkedok utang jelas merupakan jebakan Dan kini menjadi alat politik negara kreditur untuk menekan negara-negara debitur Pembangunan berbasis utang tidak hanya mengandung potensi bahaya Tetapi juga memiliki beberapa kontradiksi dengan ajaran Islam Dari aspek investasi Menawarkan investasi kepada sejumlah kepentingan untuk infrastruktur publik Seperti jalan, pelabuhan, ataupun bandara bertentangan dengan syariah Dalam Islam tidak semua barang dapat diusahakan oleh individu Apalagi pihak asing Clear ini Harusnya negaralah yang mengelola infrastruktur milik publik itu Jika negara memahami bahwa investasi telah menjadi alat politik Dan berpotensi menggerus kedaulatan negeri Sudah selayaknya Pemerintah menolak Untuk tunduk pada skema utang semacam ini Dalam sistem ekonomi Islam Infrastruktur publik merupakan bagian dari kepemilikan umum Tidak boleh ada individu yang memilikinya Ini tentu berbeda dengan sistem kapitalisme Dimana kepemilikan umum ini Bisa diserahkan kepada swasta dan individu Jangankan kepemilikan Kepemilikannya yang benar-benar sejak dari awal Bisa diserahkan kepada swasta Ini persoalan Sebaliknya dalam pandangan Islam Harta milik umum Maka itu benar-benar harus milik umum Dan negaralah yang berwenang untuk mengelolanya Bukan yang lain Rasulullah SAW telah menjelaskan sifat kebutuhan umum tersebut Dalam sebuah hadis Manusia berserikat Memiliki andil bersama-sama dalam tiga hal Air, padang, rumput, dan api Dalam penuturan Anas R.A. pada hadis tersebut Terdapat tambahan redaksi Harganya haram Artinya terlarang untuk diperjual belikan Beberapa kepemilikan umum tadi itu Dalam mengelola kepemilikan Negara tidak boleh menjualnya kepada rakyat Kalaupun mengganjar sejumlah biaya Itu hanya sebatas harga produksi Tidak layak negara memposisikan diri sebagai penjual Sedangkan rakyat sebagai pembeli Negara tidak boleh ya Menjalankan roda pemerintahan Sebagaimana skema bisnis Yang berorientasi pada untung dan rugi Negara adalah pelayan dan pelindung Bukan pemalak rakyat Ini yang perlu dicatat secara khusus Sehingga saudara-saudara sekalian Kasus kereta cepat Jakarta-Bandung itu Memberikan gambaran kepada kita Bagaimana negeri ini akan terjebak Utang Cina Dan juga kasus-kasus yang lain terkait dengan infrastruktur Seperti Kuala Namu tadi itu Selalu berakhir dengan mangkrak Dan ujungnya bisa dijual kepada asing Atau diserahkan kepada asing pengelolaannya Kalau yang seperti ini tentu bertentangan dengan Islam Dan dalam pandangan Islam Kepemilikan umum tadi Kepemilikan rakyat Itu harus benar-benar dikelola oleh negara Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia Demikian para pemirsa Justice Monitor Yang bisa saya sampaikan Semoga hal kecil ini bermanfaat buat Anda semua Kita akan jumpa lagi di channel yang sama Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol lonceng di bawah ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh